Terima kasih. Ya, kita doakan mudah-mudahan ke Sofani Komi, Bhusus Khatimah, dimaafkan segala dosa dan kesalahan, diterima segala amal ibadanya semasa hidupnya, dan diterima segala amal jariah khususnya, dakwahnya, insyaAllah, amin, dan kuayani, dan diterangkan dan dilapakkan alam umumnya. Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Al-Rahmanirrahim Malik Yawmimli Iyaka ma'amur waniyaka nasta'im Ibn al-Sirat Al-Mustafim Ibn al-Sirat Al-Mustafim Ibn al-Sirat Al-Mustafim Ibn al-Sirat Al-Mustafim Amin Ibn al-Sirat Al-Mustafim Bagi yang boleh dipindahkan Ataupun umat Islam termasuk kita yang dipindahkan Diberi ketanahan dan kekuatan Dan kita bisa meneruskan Kipra'na walikriya Amafu'bapakil haji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah Wa'alaikumsalam Wa'alaikumsalam Wa'salat wa'alaikum Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Allahumma salli ala muhammad, Allahumma salli alayhi wa sallim Qalallahu da'ala ki hitab al-kariq Wa huazak al-kariq Aaudhu billahi min ashayyudhani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Fa'amma manatakul asma waziluh Fa'amma manatakul asma waziluh Fa'umuhu hawiyah Wa maatakul asma waziluh Alhamdulillahirrahmanirrahim Pertama-tama yang saya hormati Guru saya, Ibu da' saya, Ibu da' Ustazah Rupiah Semoga Allah Ta'ala memberi kesehatan dan panjang umur beliau Dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat Dan diberi rezeki yang halal Para usaha sekalian Ibu Ana Sumarnam Ibu Halimah Ibu Neni Kemudian juga Terlupa Ibu Neni Saranata Alhamdulillah Apa-apa ibu? Siapa? Ibu Wani Sari Wani Sari Wani ya? Sari Wani ya? Biar ditambahin RG Sari Wani Teh kan? Sari Wani Saya selalu ya Ibu Sari Wani ya Saya selalu Berkas selalu Kemudian kan segala urusannya Masya Allah Maklumku Yang namanya ini Yang namanya ibu-ibu kan Ya cuma hanya nama suami saya Ya seperti itu Tapi ya Sejak Ya sudah lama-kenal Makanya saya tahu Ya saya seperti itu Ya ini Tahu namanya Ibu Nila Ya kan Selama-lama-lama Dari saya kecil Dan seperti itu Ya Terlupa Ibu Siapa ini? Ibu Saibin ya Masya Allah Saya di ibu ya Ya Huh? Ruminah Ruminah ya Ibu Ruminah ya Ini Ibu Hasan ya Yang saya ingin Salimah 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 ya Ibu Salimah ya Alhamdulillah Bisa Anggal Lebih jauh lagi Dan bisa mengetahui Nama-namanya ya Mohon maaf ya Ini bukan ya karena Gak sopan Ya karena Maklum Ya seperti itu Dan juga Para Ibu Ibu Sesebu Terlupa Ibu Jumah Yang maaf Yang lo maaf Yang mohon maaf Yang mohon maaf Yang mohon maaf Yang bisa saya sedukan satu persatu namanya Namun Tidak Mengurangi rasa hormat atau nasib saya Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali bersama-sama di hari Jumat yang berkah ini ini kita sudah memasuki bulan Jumat yang awal 1400 padunan hijriah masih ada juga yang merayakan untuk olid nabi muhammad sampai nanti ya ketika sudah memasuki bulan roja itu sudah memasuki untuk misroon kebetulan tanggal satu roja tersebut jatuh pada tahun baru 1 Januari 2025 ini pertama kali kita sudah mengalami seperti ini kita akan memasuki nanti bukan hanya sekedar merayakan konggung yang kalau kita tiang happy new year ya enggak selamat tahun baru ya enggak tapi ini sudah memasuki tanggal yang kebutuhan tanggal 1 Januari yang ini tanggal 1 roja nah setelah itu setelah itu setelah itu bulan roja syambah bulan romantum insya Allah jatuhnya pada awal maret antara tanggal 2 atau tanggal 3 tanggal 2 atau tanggal 3 dan nanti syawal ataupun indah fitri pada awal amir juga antara tanggal 1 dan 2 hari mari sama-sama kita bergegas terus kita memperoleh untuk bersubu-subu dalam beramal soleh dalam tingkatkan imagina tak lupa tingkatkan puasa kita agar ketika ikutan romantum besok kita sudah berbeda siap fisik dan mental kita update terus update terus kembangan terus kemudian berlaku terus puasa kita agar puasa selama hidup diperima oleh Allah subhanahu wa'ala abid ya rabbal alhamdulillah hal-hal kita akan menyampaikan tema yang penting sekali bagi kita ini mengenai ya pasca hari kiamat pasca hari kiamat semua alam semesta sudah hancur jadi sebagai kebukaan manusia sudah meninggalkan dunia lalu dimasukkan ke alam bubur terpisah ruh dengan jasadnya ruhnya itu dicabut yang akan oleh Allah sedangkan jasadnya itu dibenamkan atau dikuburkan ke dalam dana itulah yang disebut yang dinamakan adalah alam garsah alam garsah disini yang disebutnya adalah alam kubur ngapain kita di alam kubur kita nunggu hari kiamat kapan hari kiamat kita tidak tahu rahasia Allah hanya Allah yang tahu jadi wawawu anna ketika malekat isrofil meniru sang kapal yang pertama terjadilah hari kiamat kemudian tiupan yang geluat sang kapal manusia bangkit dari alam kubur semuanya bangkit dari alam kubur jadi ini judul yang disini adalah Quran surah al-murnim surah yang ke 23 ayat 101 sampai 104 tentang pasca hari kiamat tiupan sang kapal yang kedua yang di diuk oleh mereka isrofil kerana pendidikan pengambil teman ini dalam surah al-murnim sampai 104 karena ini ada punasabahnya antara hubungan hubungan antara ayat dengan ayat yang lain tentang kiamat ini hubungan dengan surah al-kori dari ayat 7 sampai ayat 11 Allah s.w.t berfirman dalam surah al-murnim di ayat 101 yang kedua yang kedua kalinya tidak tidak ada lagi pertalian ketuagaan tidak lagi tarik persaudaraan diantara mereka ketika di hari akhir dan tidak pula mereka saling bertanya terakhir ataupun yang tidak ada lagi yang menanggakan adalah pertalian nasab dan semua yang kita ada di hari akhir tersebut pasca-pipasca kakakal yang kedua kalinya itu gak ada yang saling menyapa gak ada yang saling menatang semuanya pada berpaling buka bahasa kastannya cue pada cue bu ketika bangkit semuanya pada berpaling bukanya gak ada yang saling terakhir karena kalau kita selama hidup dunia ini kalau ini kan ada sahabat yang misalnya besi apa cakap bangga apa cantik amat sih begitu kan yuk kita makan bareng bareng yuk kita jalan bareng bareng kita tambah siap bareng bareng begitu kan ya pertemanan atau persahabatan ataupun misalnya eh oh ayo sini kita umum bareng bareng yuk begitu kan tapi ketika ahli kiamatnya ya habis bangkit dari albu semuanya pada gak ada satupun yang ingat pada cuai semua Masya Allah rasanya gimana bu ketika bahwa sudah hari kiamat kalau gak ada lagi yang saling menyapa bingung kan jadinya seperti itu gak ada yang saling tegur gak ada yang saling apa bercakap-cakap gak ada juga yang saling membantu ya kan terus terus juga menolong gak ada yang juga saling kasih sayang Masya Allah ini gambaran yang ketika di hari yang dibandingkan dengan di dunia kita bisa meninggalkan teman keluarga ayat ibu Masya Allah rasanya sedih sekarang nah ini di ayat 101-nya tidak ada lagi yang saling tegur teguran ayat yang pesan suanya para siapa yang timbangannya kebaikannya hidup berat maka sungguh dia itu termasuk orang-orang yang beruntung orang-orang yang beruntung disini ya itu terkait juga di dalam surah apri'ah yang kalau dia tibangan kebaikannya hasanah yang itu baik maka dia akan dimasukkan ke surga yang diluat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebaliknya yang ini adalah siapa orang yang timbangkan kebaikan yang itu keringan maka dia termasuk orang-orang yang teruki dan mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam oleh disini amun dinun sore 23 yang ayat yang ke-103 itu masuk ke dalam neraka jahannam sedangkan di surga kori'ahnya siapa siapa yang timbangkan kebaikan dan ringan maka dia akan masuk ke dalam neraka haw dan apa itu neraka haw itu yaitu adalah neraka yang amat panas makanya nih haw ataupun jahannam itu ya sama saja hanya saja itu ya perbedaan sinonim dengan kata bahasa arab bahasa hak sekarang kan sama neraka yang begitu amat amat panas nah di ayat yang tersebut ya yakni wajah mereka itu akan menjadi api neraka dan di neraka dalam keadaan murah dan dengan bibir yang cacat nah ini semua yang dapat menekan hari kira begitu ya ada yang menyenangkan bahkan juga ada yang menyerangkan karena kalau kita ketika kita sudah kembali dari hal kubur ya ketika kita berada di pada maksyat di tempat kita berkubur nah disini kita dapat merasakan betapa panas ya terika matahari yang jarak yang berkat dengan kubuhnya manusia nah kalau kita mengingat bahkan juga merenungi gambaran di hari kiamat rasanya bagaimana apakah kita nanti merasa biasa biasa saja apakah kita merasa takut ataupun apakah kita sudah benar-benar siap ketika untuk mempersiapkan diri ketika di hari esok ataupun dikatakan lain dengan adalah akhirat sampai kita mau menjadi hamba Allah terkhususnya menjadi hamba Allah yang beriman kalau kita benar-benar takut akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala antara itu mendapatkan hasil amasolehnya itu jelek ataupun mendapatkan hasil amasolehnya itu kuruk ketika berada di yaubu mizah ataupun berada di hari-hari timbangan dan disini antara yang mendapatkan mizah mulh hasanat ataupun mizah musay timbangan yang bagus ataupun timbangan yang buruk ibaratnya kalau ya ibu-ibu ya mau apa beli sebuah telur nih ya kan beli telur seluruh cari telur-telurnya yang bagus ya sekarang harga telur-telurnya itu memang kadang-kadang juga kuruk ya apalagi harga BPM ya Allah harga pengennya harga turunnya karena ada yang 25.000 karena juga ada yang 26 karena juga ada yang 28 saya ada kalau misalnya beli tempat ini warna sebab mana pun ternyata tempat setiap waktu ada yang beda-beda Masya Allah ada yang 26 ada yang 29 ada yang juga 28 seperti itu mohon maaf ya ibu-ibu yang para pedagang yang pedagang telur khususnya sampai merasa ya Allah kok ini memang merasanya mengaik sekali harga telurnya seperti itu apalagi misalnya takperan beras ya kan 1 liter atau 2 liter tapi karena kalau tidak tiap dari warna itu juga tidak beda harganya ada yang 10 ribu ada yang 15 ribu ada yang 18 ribu kan seperti itu cari ya ukuran-ukuran telur yang bagus yang masih kimis masih juga sehat kalau yang punya telurnya itu bagus sudah diukur dengan harganya pas apalagi dibanggannya pas itu dibanarkan sebagai timbangan kebaikan yang itu yang benar yang pas sebaliknya kalau harga telur itu udah bisa jadi bagus nih dibangannya tapi telurnya busuk ada yang begitu kan telurnya busuk kan maka ya jangan diberi telur yang busuknya itu kan karena itu kan akan menimbulkan penyakit-penyakit telur yang diukur sekilor sepuluh itu tapi ternyata itu busuk nah udah bilang itu diikalkan juga berat timbangan keburukan ataupun ringannya timbangan kebaikan kebaikan nah semua nanti ya timbangan-timbangan ini bakal ditimbangin bakal juga dilihat nilainya itu oleh dua malaikat entah itu yang malaikat kerokik mencatat hal baik entah itu malaikat adik mencatat hal keburukan nanti cek disini masih adakah catatan dosanya apakah catatan dosanya itu sudah dihapus nah disini bayangkan seperti itu kalau catatan dosanya sudah dihapus karena taubat karena memperoleh kejalan kebenaran jadi intinya semua itu ya ditutup ditutup dimana nanti di awal kehidupan maupun juga di akhir-akhir kehidupan awal kehidupannya baik akhir kehidupannya itu baik itu pun sempurna sebaliknya kalau awal kehidupan yang buruk akhir kehidupannya baik itu masih mending masuk surga tapi kalau awal kehidupannya baik tetapi akhir kehidupannya buruk itu dapat mengarahkan diri kita kepada neraka inilah merupakan jirinya orang ahli ibadah maupun juga orang fajit ahli ibadah itu belum tentu masuk surga ahli fajit ahli maksyen itu belum tentu masuk neraka karena apa hadis bahwa nabi salam alfajiru yang juruh rahmat Allah orang-orang ahli masjid ini masih mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala akur akur ilaihi minal adili minal adili muketik itu lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ahli bahagian ahli masyid dibandingkan dengan ahli ibadah yang putus asa kita semuanya ahli ibadah hijab Allah tetapi apakah kita masih bisa mengharapkan rahmat Allah orang bajit atau ahli masyid yang selama hidupnya berbabu pabukan ataupun dia suka apa namanya melakukan nakoba ataupun juga juti dan lain sebagainya dan lain sebagainya tapi apakah dia pesis sudah jelas ini sudah jelas sudah pastikan masuk neraka belum bentuk dan seperti itu makanya kita jangan merasa memandang bahwa diri kita itu lebih taat lebih mulia apalagi lebih bertakwa dibandingkan dengan mereka mereka yang mahluk kajir ataupun masyid yang merasakan intinya pokoknya itu kalau kita merasa dirinya taat kalau kita merasa dirinya itu alim maka ada yang salah yang ada di dalam dirinya mending kita merasa dirinya masih banyak dosa masih suka bermasih ya masih suka mengamakan kurang ibadahnya seperti itu karena ibadah itu ataupun apa sorens itu perbaiki kemudian juga mengembangkan dan juga kita perlu mengatakan mengatakan seperti itu nah ini ketika di hari mizah ataupun hari pimpangan maka insyaallah kita akan merapatkan pimpangan kebaikan yang banyak insyaallah pahala itu akan juga akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana dengan nasibnya ketika berada di pengadilan pengadilan ketika di hari mizah maaf sekarang ini kan hukum ini kan kata suka yang benar dilinjak yang salah malah dilukuh ini yang contohnya yang dikendari sesuai secara yang seorang dulu yang dia dituduh menjewel seorang muridnya eh malah ditambah polisi seperti itu kan ya padahal sebenarnya kalau yang namanya cewek itu ya itu mah cuma hanya bentuk-bentuk kurang aja bukan bentuk kerasan masa dikit-dikit ditangkap dikit-dikit ditangkap kalau butuh pakai tangan gitu kan dikit-dikit juga ditangkap pulang ini mana keadilan hukumnya masih banyak maka susah-susah terjadi yang di berbagai daerah belum pernah diusun siapa pelaku yang seperti itu kan jadi kalau hukum itu ya tidak ada lagi yang namanya tunggu ke atas tajam ke bawah masa kalau yang di dalam ininya negeri ini kata yang dihukum tapi kohra yang kecil yang selalu dihukum gak boleh tidak ada yang namanya gemar hukum ya bagi yang di atas maupun yang juga di bawah karena kalau yang namanya pilih kasih kalau ketika di dunia maka nanti di akhirat ketika di pengadilan akhirat nanti siapa pelaku yang sebenarnya siapa yang menjadi korbannya biarlah Allah subhanahu yang menyaksikan karena yang menjadi hakim ketua ketika di pengadilan akhirat disini adalah Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu radhi wa hakim Allah maha matahui dari maha dari maha biasana Allah itu maha biasana terhadap keadilan Allah itu maha biasana terhadap kebenaran dan juga kedamaian Allah maha biasana terhadap kejujuran kejujuran ini kalau terjadi hukumnya itu tetap pilih maka di akhirat itu lebih parhati yang korupsi akhirat mohon maaf masa yang seorang hakim apa polis yang kok bebas ya kan di berita-berita maaf yang ini bukan ngomongin politik tapi ini memang udah fenomena-fenomena yang memang seperti itu jangan ya tepat kalau dalam hakim tersebut tidak ada lagi yang namanya keberhukum sekali lagi karena suatu saat kita semua ketika berada di harapan Allah subhanahu wa ta'ala ketika berada di akhirat nanti hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi hakim hati-hati siapa yang menjadi saksi yang baik ya kan menjadi saksi jangan sampai kita menjadi saksi palsu karena kalau kita menjadi saksi palsu disini itu orang yang disini itu orang yang kita bicara bahkan orang yang suka bersifat tidak juga tapi ternyata orang yang saksi palsu disini itulah yang termasuk adalah ahli merangkak karena saksi palsu disini adalah sininya orang mengafik ya seperti itu ini sebuah keputusan keputusan di dunia karena keputusan di akhir akan nampil maka Allah akan melihat amal-amal kita dan juga melihat kejadian-kejadian yang di zaman sekarang sini di zaman fitnah ini karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala kita selalu meminta tolong kepada Allah atau Allah semoga akan meningkat kemenangan untuk kita yang lagi para lagi oh masya Allah pak ilmu ya baik baik ibu hati-hati ibu jalan tiap ilan semoga berada di dalam hidungan ya yang di dalam hidungan Allah subhanahu wa ta'ala yang di dalam Palestina Palestina sudah berapa kali dimubahkan oleh Israel Masa kira apa Hamas organisasi sihatnya Palestina kalau membalas kepada Israel Masa itu dinyatakan sebagai melanggar hak hak asasi manusia Masa itu dinyatakan sebagai terorisme yang boleh gitu yang melanggar hak yang sesungguhnya disitu adalah orang-orang Zionis Israel orang-orang Zionis Israel yang sesungguhnya yang menteror orang-orang Gaza sampai saat ini sampai umum umum juga yang ada di Lebanon Allah ini makanya Benjamin yang tanya aku itu juga harus turut mundur juga harus dihukumati oleh PBB persekitan bangsa-bangsa karena bertanggung jawab atas peristiwa genosida terhadap orang-orang Gaza Palestina karena memang tujuannya orang-orang Zionis Israel disitu mereka mau meratakan Gaza dulu sebenarnya bukan hanya meratakan Gaza tapi tujuannya situ hanyalah menguasai Masjid Al-Qasso sehingga tidak lagi dijadikan sebagai tempat ibadanya bagi umat Islam iman apun termasuk kita orang Indonesia dijadikan sebagai tempat beribadatan orang-orang Israel yang Zionis Israel yang di pembahar di apun yang pembahar di kaisar malas diri tapi warga Israel sendiri padahal depo purukannya tanya hu purukannya tanya hu purukannya tanya hu karena warga rakyat Israel sendiri juga menentang perang apalagi orang-orang Yahudi sekirinnya Zionis Israel disitu ya berumakan organisasi yang didukung oleh Amerika Serikat dan Inggris coba kalau misalnya Israel Iran yang berperang yang lawan Israel saling terjadi aru domba sampai ikut campur Rusia atau juga Amerika Serikat maaf kemungkinan itu akan terjadi perang dunia menijak itu kemungkinan terjadi akan perang dunia ini bukan sekali lagi bukan berbicara tapi ini bicara keimanan kita bahkan kita membicarakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina atau musim Ya Allah baru ada berita kemarin salah satu dokter yang digasak di Palestina maaf kita juga Ahudin Bakunas Peruntaran Kulisari Fidratul Jakarta Wukur mudah-mudahan dokter yang urusan Fakultas Peruntaran Winsha dan Jakarta Insya Allah Madisya Insya Allah dia akan ditudukan bersama para syuhada para syuhada para orang-orang yang selalu berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan segilah pelajaran buat kita insya kita doakan buat para orang-orang kita kirimkan doa buat mereka kita kirimkan alikasi juga donasi buat bantuan bantuan mereka baik itu pakaian makanan minuman dan lain sebagainya ini ini merupakan jihad kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala supaya kalau kita selalu berjihad berseruat untuk Palestina maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala jihad di sabi mendapatkan pahala jihad yang jalan Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah 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 akan memberi kemenangan untuk kita dan juga luar Palestina dan kita di akhirat nanti semoga Allah akan memberikan hukuman yang setipal bagi orang-orang yang berfitnah bagi orang-orang yang menghasut nah seperti itu ya bu-ibu amin ya raga amin bu-ibu sekalian yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kembali ke tema jadi ini merupakan timbangan kebaikan begitu apa namanya timbangan beratnya maupun juga timbangan ringannya kalau kita ingin mendapatkan timbangan yang itu berat maka kita kembali lagi untuk berangal soleh kita kembali lagi untuk bersungguh-sungguh maksudnya bersungguh-sungguh ini adalah merupakan jihad dari seki harta yang maupun juga jiwanya jangan sampai kalau kita berada di timbangan kebaikan kita itu menjadi ringan maka itu tadi apabila ringan timbangan kebaikannya bahkan timbangannya berat keburukannya maka itu akan dimasukkan ke dalam berat bahwa nah menurut itu jari aku balik dalam taksir jami rupa yang kita wilmunan merah hal yang disini merupakan adalah yah bunah binari ayah rupa mereka akan jatuh ke merah dengan kepala mereka jadi kalau ketika kita berada di masuk merah kepala kita akan ditangani sama malaikat sama malaikat nanti sehingga kita dilepaskan ke dalam api ke dalam api merah ini kalau kita dilepaskan ke dalam api merah wajah-wajah kita itu akan menjadi surah bahkan lidah kita itu akan menjadi cacat yang tadinya bibirnya manis ya kayak ini kan sekarang ini kan ataupun ibu yang memiliki burunya itu akan menjadi cacat yang tadinya mohon maaf kalau ibu ada yang suka kesalahan gak ada yang suka kesalahan gak gak ada benar yakin pasti deal ini ya ini kalau yang perempuan-perempuan nih ya kalau yang udah rajin-rajin kesalahan kalau udah rajin-rajin suka merawat mukanya supaya mukanya itu cantik ya kan ataupun suka pakai skincare ataupun suka pakai make up ya kan supaya melihatkan cantiknya itu pun juga akan menjadi masa juga akan menjadi hitam gosok ya karena 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 kecantikan kecantikan bagi seorang wanita itu itu pun juga khayalah sementara saja kalau kalau dia menentang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala durhaka kepada orang tua apalagi durhaka kepada suami ataupun dia lagi bersikap keras terhadap anak-anaknya tidak lagi mengasuh anak menyusui anak mengasuh anak itu pun nanti akan menjadi berbuka gosok ataupun yang berbuka cacat makanya kalau yang ibu-ibu jangan suka apa demi memegikan keselengaran duniawi nonton sinetron ya kan suka nongkrong yang gak suka ngomongin orang lain suka bukan fitnah bukan masuk suka juga mencuri ataupun dia juga apa misalnya menggelakkan uang ya kan korupsi ataupun ya suka menduakan suaminya membiarkan suaminya itu yang menjadi dius ya membiarkan istrinya itu ya seriku itu semuanya itu akan menjadi udang kalau yang menjadi seorang di dalam cantik yang sepertinya di awal rumahnya itu memang juga harus mentir berburu-buru di malam hari supaya bukanya itu dicahayai oleh Allah subhanahu wa ta'ala bebas hati ketika dihadapan Allah ketika dihadapan suami dan seperti itu nah ini kalau di dalam ayat 104 di apa di apa di di muka mereka dibakar mati meraka mereka tidak meraka itu dalam keadaan cacat iman iman itu jadah apok hari sebenarnya mengatakan tas bangun wujung ah wujung mereka menjadi hangus dan terbakar mudah-mudahan kalau kita selalu tahu wajah kita kalau wajah kita bersih maka hati kita pun akan menjadi bersih pula apelah kitanya bersih perilakunya itu juga bersih maka iman kita itu akan menjadi bersih maaf cantik-cantik pelajur cantik-cantik tapi suka memfitnah cantik-cantik tapi suka boho cantik-cantik tapi suka durhakan cantik-cantik tapi korupsi bahkan cantik-cantik tapi mencuri sekarang maaf ya kalau yang di dalam kasus screening-an itu ada juga yang terjadi pencurian ada juga yang wanita para itu cantik banget tapi mencuri kenapa itu mencuri yang mencuri uang mencuri kebiasa ataupun mencuri motor masih penting perkuan itu ya kalau dia berbuka cerit tapi beraklah yang mulia makanya kalau untuk mempercati mulia disini ya bukan mencuri tapi iman kita akhla kita dan juga takwa kita hati kita terlebihnya semua hati kita itu akan menjadi bersih karena itulah Allah SWT berfirman kecuali mereka menghadap kepada Allah SWT dengan hati yang bersih kalau di sini ya hati yang bersih bukan hanya hati yang selamat saja dia seperti itu nah mereka Allah SWT yang menerang di ayat ini pada ayat ini Allah menerangkan bahwa orang-orang yang masukkan benar-benar itu akan dibakar bukan benar-benar api sehingga kelihatannya celai sekali dan cacat dan minyak hancur sampai ke kakinya dan dia hancur sampai ke kakinya dan mereka meneruk atas azab yang penipanya sehingga mereka menyadari perbuatannya ketika masih berada di dunia keman Allah SWT di dalam surah Al-Quran Surah 21 ayat 26 walau wala 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 mas at hu naf hat min ad min rupi kata layak uruh na ya wera na inna kun aw lini dan sesungguhnya mereka ditipa sedikit saja dari Tuhan pastilah mereka berkata aduh hai celakala kami bahwa misalnya kami adalah orang yang menganiaya diri sendiri ataupun di dalam ayatnya masih surah dia aduh ya lamul labi nak paru kina layak ufuna an ujuh di hibuna wala an hu huri wala hu yus shol adakah orang-orang kafir itu mengetahui waktu dimana mereka tidak mampu menggerakkan api rapat dari muka mereka dan tidak pulang dari kumuh mereka sedang mereka tidak pulang mendapat pertolongan tentulah mereka tidak memintah di sederhana buku masih minum disini ayo rawat kegantenan kita kalau lagi lagi kecumah ini gantung apa yang muncul wajahnya kalau lagi lagi sampai perubuannya itu kamu kan jantung banget iiiih begitu kan ataupun sakit banget iiiih seperti itu kan jangan terlalu ih terlalu terlalu berkati-kati diingat inna allaha la yam zuru ila suwakilku walakwariku walaki yang zuru ila murubiku wa'amaliku ma'amaliku ma'amaliku hadis yang dikatakan oleh imamalukhari sesungguhnya Allah s.w.t tidak akan melihat rupawanmu ataupun juga hatamu rupawanmu itu maksudnya apa tubuh hidang antara itu wajah yang ganteng wajah yang cantik tubuhnya hidupnya otot ataupun maaf perbuan yang tubuhnya hidup yang indah ya kan maaf ya jangan bilang itu seksi ya kurang sopan ya seperti itu ataupun hartanya apa-apa yang kita punya kemewahan glamor kemegahan bagi itu dari kita punya mobilnya ataupun juga dari harta pendana yang kita punya itu tidak dilihat oleh Allah subhanahu wa'amalik wa'amalik yang suruh kita turut iku wa'amalik melahirkan Allah subhanahu wa ta'ala melihat amal kalian dan juga melihat hati kalian orang ganteng hatinya baik orang cantik hatinya baik itu kan namanya kan orang soleh dan soleh meskipun dia itu selek dari rupawan rupawan yang rapi hatinya baik hatinya dermawan rendah hati itu juga ada kebaikan kebaikan jangan sampai kita udah catik-catik pelit ganteng-ganteng pelit lebih lagi itu adalah sobor makanya jangan merasa diri kita lebih kuat dan juga lebih ukur jangan merasa diri kita itu jadi lebih hebat karena siapa orang yang berada di bawah kita masih ada yang lebih bergerita dari kita nah ibu sekalian yang berlaku Allah s.w.t dari perjelasan-perjelasan di atas disini adalah suruh asal salah selesai 99 ayat 6 8 yang ini pada hari itu ketika manusia baki dari alam bubuk dalam keadaan bermacam-macam dalam keadaan bermacam-macam supaya diterlihatkan yang dibalasan-balasannya siapa yang melakukan kebaikan meskipun hanya selesai biji sawi ya maka dia akan mendapatkan kebaikan dan juga dibalas kebaikan siapa yang melakukan keburukan kejahatan meskipun hanya sebesar biji sawi maka itu akan dibalas dengan kejahatan yang mulai hati-hati jangan sampai kita dijilat api neraka jahat meskipun hanya sedikit jadi neraka jahat disini gambarannya ya jibril berkata pandangan Muhammad Assalamualaikum 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 bahwa api neraka jahat itu bisa berubah menjadi merah bisa juga berubah menjadi kuning dan bahkan yang lagi bisa berubah menjadi hitam bisa berubah menjadi hitam sehingga kita semuanya itu menjadi harus terbakar yang disedatkan karena kita dijilatkan api sedikit berubah semoga kita kerjakan dari jilatkan api neraka amin amin ya Allah ayo amin ini saya yang ada disediakan mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung ada kata-kata yang kasat atau sarkas ada kata-kata yang sangat tidak pantas ataupun kurang pantas dibukakan di rumah yang sebesar-besarnya maafin ya bu maafin saya saya pun juga manusia biasa dibukakan di rumah yang sebesar-besarnya yang benar amin dari Allah yang salah dari al-baki semoga bermanfaat sebentar saya minur ya kata-kata Oh Oh Misalnya Nah Ada Tiga doanya Doa Anak Da'wat Da'wat Kemudian Yang kedua Da'watul Mustafir Doanya orang-orang yang berada di percayaan Yang ketiga Da'watul Mandlou Maksudnya ini adalah doa orang yang disolrihi Kalau misalnya dihina Balaslah dengan doa Biarlah Orul Sebarangkalah yang akan membalasnya Sebagaimana Nabi dihina Dimaki-maki orang-orang pemerintah Ya Nabi Salah-Misara berdoa Agar orang-orang yang Menurut ini Nabi Salah-Misara Mengikuti tahuannya Nabi Dan juga masuk-masuk Itulah yang merupakan Jawaban yang sederhana seperti itu ya Ya baik Baik ini kita mau asal Ya sudah lagi ya Baik Bismillahirrahmanirrahim Sob-nirrahim Sob-nirrahim Allahumma sallallahu alayhi wa sallam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Allahumma inna na'udhika mi'adha bi'jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab hati meraka jahannam. Wa na'udhika minfitnatul mahyawamas. Dan aku berlindung kepadamu, kami berlindung kepadamu dari fitnah dunia dan akhirat. Wa na'udhika minfitnatul masjid dajjah. Dan kami berlindung kepadamu dari fitnah adajjah. Neraka menjadi surju dan surju menjadi neraka. Keburukan kebaikan akan menjadi keburukan. Dan ini menekali dari semacam bola fitnah dunia maupun juga di akhiratnya Allah. Allahumma inna salatu undiru ala f LOOKESN tidak ada seri ala f flirting,imaginas yaitu ala fernyata yaitu ala f hmmm. Ya Allah, jadikanlah di dunia ini menjadi negeri akhirat Dari keburukan menjadi keindahan Dari kejahatan menjadi kebaikan Dan dari ketulusan akan menjadi kebahagiaan oleh Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh